Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini saya akan berbagi resep Bolen pisang lilit yang super renyah garing berlapis Cara bikinnya sangat mudah Bahannya pun cukup ekonomis Jadi sangat cocok untuk ide camilan maupun sebagai ide jualan Langsung saja mari kita membuat Untuk langkah yang pertama Panaskan 1-2 sendok makan margarin Setelah margarin mencair kemudian masukkan 10 buah pisang Untuk pisang saya gunakan pisang raja Bisa diganti dengan pisang kepok Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matang dengan merata Nah sampai seperti ini Setelah pisang berubah warna kemudian angkat dan sisikan Tunggu hingga dingin Langkah selanjutnya siapkan 200 gram tepung terigu Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih Untuk tepung saya gunakan protein tinggi atau cakra Setelah itu tambahkan 40 gram gula halus Selanjutnya ini kita aduk Campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur Setelah bahan kering tercampur Kemudian masukkan 75 gram margarin Atau bisa juga dimik dengan butter Setelah itu ini kita aduk Campur hingga rata Gunakan bantuan spatula terlebih dahulu Lanjut ini kita bisa campur menggunakan bantuan garpu Campur hingga berbulir seperti ini Setelah berbulir langkah selanjutnya Tuangkan 80 ml air es Untuk air tuangkan secara bertahap Lalu ini kita campur hingga rata Uleni menggunakan bantuan tangan Selanjutnya kita tuangkan kembali Untuk sisa air Lanjut kita uleni kembali Hingga tercampur rata Tidak perlu sampai kalis Cukup asal tercampur rata saja Nah sampai seperti ini Kemudian ini kita tutup dengan plastik wrap Diamkan selama 30 menit Langkah selanjutnya Siapkan 100 gram tepung terigu Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih Untuk tepung saya gunakan protein tinggi Setelah itu tambahkan 75 gram margarin Bisa dicampur dengan butter Lanjut tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Kemudian ini kita campur hingga rata Gunakan bantuan spatula terlebih dahulu Lanjut kita uleni menggunakan bantuan tangan Kita satukan uleni menggunakan tangan Setelah tercampur rata Selanjutnya bungkus dengan plastik wrap Diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit berlalu Berikut ini setelah adonan saya diamkan selama 30 menit Pertama saya akan proses untuk adonan yang pertama Atau adonan A Lanjut ini kita rapikan terlebih dahulu Kita bulatkan Nah cukup seperti ini Selanjutnya kita bagi menjadi 10 bagian Lanjut kita bulatkan Apabila ditimbang beratnya sekitar 37 gram Lanjut ini kita bulatkan Lakukan hingga selesai Berikut ini untuk adonan yang B Sama kita bagi menjadi 10 bagian Atau apabila ditimbang seberat 19 gram Lanjut ini kita bulatkan Nah kita bulatkan seperti ini Setelah itu kita diamkan selama 15 menit Jangan lupa ditutup dengan plastik wrap atau kain Setelah 15 menit berlalu Berikut ini untuk adonan setelah saya diamkan selama 15 menit Kemudian ambil 1 buah adonan A Lanjut ini kita pipihkan Gunakan bantuan rolling pin Tidak perlu sampai tipis Nah cukup seperti ini Setelah itu letakkan adonan B di tengahnya seperti ini Kemudian kita tutup dengan adonan A Lipat untuk sisi kanan dan kiri Lanjut untuk atas dan bawah Hasilnya seperti ini Kemudian kita sedikit rapikan Sedikit tekan-tekan menggunakan ibu jari Lanjut ini kita pipihkan kembali Gunakan bantuan rolling pin Apabila tidak ada bisa menggunakan botol Nah setelah pipih seperti ini Tidak perlu sampai tipis banget Lanjut kita lipat kembali Untuk sisi kanan dan kiri adonan Lanjut kita lipat kembali Untuk atas dan bawah Kita lipat 3 seperti ini Nah hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Setelah selesai Untuk adonan kita diamkan kembali Selama 30 menit Jangan lupa ditutup dengan plastik Atau dengan kain Setelah 30 menit berlalu Berikut ini setelah adonan saya diamkan selama 30 menit Kemudian ambil 1 buah adonan Selanjutnya ini kita pipihkan Gunakan bantuan rolling pin Kita bisa bulak-balik Nah seperti ini Kita pipihkan Apabila sedikit sobek tidak masalah Nanti akan tertutup kembali Lanjut kita letakkan Untuk isian pisang yang sudah ditumis sebelumnya tadi Jangan lupa di belah tengahnya Lanjut kita isikan Dengan meses coklat Atau bisa juga dengan keju Untuk isian disesuaikan saja Dengan selera masing-masing Selanjutnya kita tutup isian Dengan kulit bagian atas Jangan lupa sedikit ditekan Dan dirapikan supaya tidak bocor Lalu kita kerat untuk sisa kulitnya Kerat seperti ini Kerat tidak putus Lanjut kita lipat kembali Jangan lupa dirapikan Hasilnya seperti ini Kemudian kita pindahkan ke dalam loyang Untuk loyang sudah saya lapisi Dengan baking paper Berikutnya kita olesi permukaan Dengan kuning telur yang sudah ditambahkan Dengan minyak goreng Atau bisa juga ditambahkan Dengan susu cair Kita oleskan hingga rata Setelah itu kita tambahkan topping Di sini saya pakai Keju cedar parut Lanjut saya tambahkan Dengan topping meses coklat Nah hasilnya seperti ini Selanjutnya kita siap Untuk panggang Panggang dengan suhu 175 derajat celcius Selama kurang lebih 40-50 menit Disesuaikan saja dengan oven masing-masing Setelah 50 menit berlalu Berikut ini setelah saya panggang Selama 50 menit Kemudian kita keluarkan dari oven Lalu dinginkan Setelah bollen dingin Kemudian bisa dikemas Menggunakan plastik OPP Untuk ukuran plastiknya Disesuaikan saja Dengan kebutuhan Supaya lebih cantik Tambahkan dengan stiker ucapan Berikut ini Untuk bollen pisang lilit Siap untuk dinikmati Untuk teksturnya Garing Renyah berlapis Untuk rasanya Gurih Manis Dan super enak banget Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton